Selamat datang di Soundwave 101 Soundwave 101 Kali ini kita mau ngebahas tentang 10 tips how to make a love song Yang pertama, membayangkan momen jatuh cinta Ngebayangkan lagi jatuh cinta, sekitnya kayak gimana ya, Sam? Kita coba kuatkan pikirnya juga deh Hmm, tuh, Jevin lagi senyum-senyum tuh Kayaknya dia udah tau ide sikit lagi jatuh cinta Coba tanya ah Sayang, aku liat kamu senyum-senyum Udah tau ya ide buat sikit yang lagi jatuh cinta? Enggak, kayaknya juga aku enak deh Yang kedua, memilih tema Memilih tema, gembira, kort-kort yang gembira How to make a love song kan? Kok memilih tema, enggak, gini-gini Maksudnya memilih tema tuh, maksudnya kan kita love songs itu tuh banyak macem-macemnya kan? Maksudnya ada yang kayak love songs tentang patah hati Itu juga kita masuk love songs ga sih? Maksudnya ya broken heart, tapi love songs juga Tapi ada yang kayak lagi jatuh cinta Atau dia udah pacaran atau lagu pernikahan Atau lagu lagi perikate, pandangan pertama, dan lain-lain Banyak banget Jelasin kayaknya kamu lebih ngerti ya? Ya tentuin temanya ya itu tadi Mau pilih apa? Pandangan pertama, love at the first side Atau first love Atau putus cinta, diputusin, mutusin, lagi jatuh cinta, LDR Banyak banget sebenernya yang mau lihat kartu apa temanya Jadi pilih ya, pilih Cinta ke anak gitu, banyak Jadi tentuin temanya dulu apa Yes, that's right Yang ketiga, pernah pacaran Kamu udah berapa kali pacaran sih, sayang? Pacaran Ratusan? Lebih Dua kayaknya Ya bohong banget Beneran Hahaha, gak mungkin Beneran Gak mungkin Beneran? Ih, gak mungkin Dua puluh Dua, dua Yang serius dua Yang ditanya pacaran Oh Yang main-main tuh Gak, aku beneran lupa gak ngitungin berapa ya? Gak banyak banget Paling dua lah ya Ini beneran dihitungin nih Beneran dihitungin apa gimana? Hitung, hitung, hitung Hitungin SD Ih, SD Sumpah ya Banyak banget 26,5 Duh Hahaha Hahaha Soundwave 101 Yang keempat, pemilihan melodi yang sesuai dengan hati dan merasaan Oke, alright, siap-siap Yes, oke Alhamdulillah Siap-siap, terima kasih mas Ya, alright, nanti berkabar lagi ya Terima kasih Terima kasih Sayang Tadi aku lihat kompor kita tuh rusak Kayaknya harus beli kompor baru deh, udah gak bisa dibenerin Yah, besoknya Soundwave 101 Nomor 5 Melihat sudut pandang lain Sekarang saya akan menanyakan sudut pandang cinta dari banyak orang Mari kita lihat Apa sih cinta menurut Jevin ya? Apa sih cinta menurut kamu? Kamu Oh sayang Nochi, menurut Nochi, cinta itu apa? Apa sih cinta? Apa sih cinta? Dia gak mau Tidak Apa sih cinta? Apa sih cinta? Tunggu, kenapa aku yang lakukan ini? Cuma jawab Tunggu Tunggu, itu tentang Caring tentang orang yang kamu benar Dan, you know Berada di sisi mereka Dan berada di sisi mereka Dan berada di mana yang mereka ingin Oh, serius Serius Apa sih cinta? Apa sih cinta? Apa sih cinta? Apa sih cinta? Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Cinta itu apa? Pengorbanan Sedat Cinta itu apa? Cinta itu Sesuatu yang susah diungkapin Masih kecil Belum ada pengalaman Ini udah banyak pengalaman Bilangnya pengorbanan Oke Itu aja tentang cinta menurut banyak orang Pandangan yang berbeda Jadi menurut kalian cinta itu apa? Soundwave 101 Nomor 6 Bercerita 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 itu maksudnya Kalau berdasarkan pengalaman kita Kita tuh bikin lagu Bikin lirik Itu awalnya cerita dulu Kayak nulis diary gitu Dari situ nanti dibaca Tulisan yang udah kita buat Kita coba untuk Merangkai kata-kata Dari cerita kita itu Kedalam sebuah lirik gitu Kayak misalnya mungkin Dari satu paragraf Dari cerita yang udah kita tulis Kita buat Menjadi Satu kata gitu Satu kalimat gitu Apa yang menggambarkan dari satu paragraf itu Misalnya Terus tambahan mungkin Tambahan sedikit aja sih Sebenernya ini udah Yang Rini udah Omongin barusan tuh Apa yang udah aku maksud juga sih Apa yang udah gue maksud juga Biasanya kalau gue itu Kayak bercerita Ya bener tadi Kayak Rini bilang Bener-bener cerita aja Sesuai Gak usah ada batasan Kata-kata apapun Kata-katanya pake kata-kata Sehari-hari aja Gak harus yang puitis Atau gimana Tapi cerita Tapi dari lo cerita itu Pada akhirnya lo jadi bisa tau Apa yang lagi lo rasain sih Sebenernya kadang Soalnya kadang-kadang tuh Kita suka susah Untung ngerasain Sebenernya apa sih Yang lagi dirasain gitu Tapi gara-gara kita cerita Dan tulis Sampai akhirnya kita baca Cerita kita sendiri Jadi kayak berasa Oh ini tuh rasanya Yang lagi gue rasain Dari situ bisa deh Itu di breakdown Gitu Good luck Jadi dengerin referensi Lagu-lagu yang bertemakan cinta Dulu gue dengerin Kalo lagi sedih Itu gue biasanya dengerin Lagu-lagu yang sedih Nanti playlistnya tuh Yang lagi lagu sedih Jadi biar Keluar aja gitu emosinya Kadang kalo dulu gue pas Masih-masih remaja Kayak mau Menstruasi gitu ya Kadang-kadang tuh kayak Galau sendiri Gak tau kenapa Terus gue udah punya Playlist yang sedih Gue dengerin Ntar bisa nangis Habis itu udah lega Jadi menurut gue Musik itu tools Untuk mengekspresikan Perasaan kita gitu Mau itu sedih Mau itu seneng Terus mau itu Bangga gitu Haru Ya itu semuanya ada di musik Jadi ya dengerin Dengerin referensi-referensi lagu Yang memang Menurut kalian cocok dengan Yang sedang kalian rasakan Gitu Kedelapan Perbanyak membaca Soal cinta Bisa lewat buku Bisa lewat puisi Bisa lewat social media Atau curhatan Sayang buku apa sih Yang bagus buat Jadi referensi bikin lirik Sebenernya gak harus buku sih Kamu di internet kan juga banyak blog-blog Orang nulis blog Terus cerita-cerita Tentang kisah cintanya Gitu-gitu kan Jadi ya itu bisa Dapetin experience orang juga Tapi kalo misalnya pengen ngeliat kayak Tutur kata yang bagus gitu Ya baca buku Ada nih Love for imperfect things Karyanya Haimin Sunim The things you can see only when you slow down Terus ada Mengheningkan cinta Ada insecurity is my middle name How to respect myself Seni menghargai diri sendiri Ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi Hah? Ada love Ada yang kita pikirkan Kok kamu tau banyak banget sih? Ada how to stop time Itu udah kamu baca semua? Setiap kawin Terus ada waktu untuk tidak menikah Ya Allah kirain beneran tau Gak tauhnya lagi baca Soundwave 101 Yang kesembilan Harus mempunyai perasaan Ayolah kirain ngomongin acaran dulu Tahunya minta makan di juga aku Hayang Pasti minta maaf nih Pasti dia minta maaf Apa? Kita ramein aja Terjadi yuka gue-bekan kuah-kuah Ayolah Ya elah Selamat ya Yaudah deh Buat kalian Tipsnya baca aja nomor 10 ya Nomor 10 Soundwave 101 Yang kesepuluh Pakai otak Tau gak? Perasaan Pakai otak Gimana mau nulis? Otak yang gak ada Udah lah Udah Gak ada otak Bijin Bijin nabe Ada ramen gak sih? Ramen kok kayaknya menarik juga ya? Nih, let's run Jepang Yuk Ayo Gue berangkat sekarang aja Ayo 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 Gue hinseng Hinseng banget Nanti lama loh Hehehe Hehehe Ah 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 Ayo Tunggu 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 What is that? What is that? For me? Thank you Thank you so much sayang Kiss-kiss dulu dong That's for you And Papa Okay Lu I love you I love you so much Mandi ya Mandi Oh, you're not done Oh, you're not done, alright Eh, ngomongin soal Hehehe Batuk Welcome To Soundwave 101 Welcome To Soundwave 101 Ulang, 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 ulang Keren Keren, keren Baikya Baikya Ikrok Yang kesembelia Woo Done, done, done It's a wrap, wrap Thank you, thank you Swan Thank you